Pemisah kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan obat batik jenis gondorukem di Jalan Budi Bakti, Kelurahan Noyontan, Sari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Penyebab kebakaran belum diketahui hingga saat ini. Tiba-tiba ada percikan api dan membakar seluruh gudang yang berisi bahan kimia mudah terbakar tersebut. Beginilah kondisi kebakaran hebat di sebuah gudang tempat penyimpanan obat batik jenis gondorumen ini di Jalan Budi Bakti, Kelurahan Noyontan, Sari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Api menyala membakar seluruh isi bangunan yang terdapat tumpukan drum berisi bahan kimia mudah terbakar kondorukem tersebut. Warga yang mengetahui kejadian berusaha untuk ikut memadamkan api. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk dapat menjinakan api yang terlanjur membesar ini. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi hingga membuat kepanikan warga. Gudang yang terbakar belum diketahui siapa pemiliknya karena sudah sekitar 5 tahun kosong tidak ada aktivitas. Namun isi gudang berupa ratusan drum penyimpanan bahan mudah terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran karena api tiba-tiba berkobar dari tengah gudang. Sudah lama? Sudah lama. Sudah dipakai? Enggak, tidak dipakai. Terus tiba-tiba? Tiba-tiba itu ada suara apa tadi? Ada suara petak-petak itu. Terus? Tiba-tiba ada api? Ada api ya. Terus keluarga bagaimana? Warganya panik apa? Langsung telepon. Semua jam per. Berarti api dari dalam? Dalam. Gak dari listrik itu enggak. Dari dalam ya? Iya. Kebakaran ini dari? Ya, kebakaran yang terjadi di Bintang Kondorokem ini. Memang diketahui warga tahu-tahu terjadi kebakaran. Kemudian sesat kemudian petugas kami di Bantuan Rakyat KMU dan masyarakat serta tentunya Gantar langsung berkolokasi untuk memastikan kebakaran ini bisa padam. Dan setidak-tidaknya meminimasi tidak meluas ke bangunan yang lain. Karena di sebelah-sepatan ada di bangun mobil, di sebelah utara juga ada rumah warga. Alhamdulillah sebelah sini jalan sehingga alhamdulillah potensi untuk merembet ke lain tempat itu sangat minim. Dan sebelah barat kita akan mengecek itu lahan kosong. Ada penghuni-nya enggak? Jadi penghuni-nya ini sementara memang kondisinya kosong. Jadi penghuni-nya tidak ada di tempat. Sehingga kendara mobil pun kita sempat diselamatkan. Api akhirnya berhasil dijinakan setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Pekalongan. Beruntung, kobaran api hanya melalap gudang tersebut yang berada di tengah pemukiman padat penduduk ini. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Karisma Batik TV melaporkan.